Intro Terima kasih telah menonton Seperti biasa kita akan menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya serta dengan tema dan juga pembahasan yang begitu menarik Seperti hari ini kita akan membahas seperti apa sih sebenarnya pendidikan dan juga pelatihan yang dihadirkan di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Langsung saja yuk kita akan berkenalan dengan Bapak Majen TNI Tandio Budi R. Esos yang biasa disapa dengan Pak General Tandio Assalamualaikum selamat pagi Pak Majen Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi Mbak Dina Salam bela negara Salam bela negara semangat sekali dikala kesibukannya ini Pak Majen TNI Tandio sudah bisa menyempatkan waktunya untuk kita berbincang-bincang Dalam podcast Kemhan RI yang memang kali ini nampaknya belum banyak masyarakat Pak mengetahui Sebenarnya apa sih yang dihadirkan dalam pendidikan dan juga pelatihan di Kemhan RI ini Namun sebelumnya Sobat Kemhan saya juga ingin mengingatkan kepada kalian semua untuk tetap taati protokol kesehatan Pandemi belum berakhir dan kita juga saya Pak Tandio serta kru yang bertugas hari ini sudah melakukan tes antigen dengan hasil yang negatif Kita harus tetap sehat ya Pak Tandio ya Alhamdulillah Alhamdulillah Negatif hari ini Alhamdulillah Baik Pak Tandio ini begitu apa ya menjadi apresiasi sendiri ya Pak ya terkait dengan pendidikan, pelatihan yang terus digencar dengan berbagai program juga yang dihadirkan dari body cloud Kemhan ini Mungkin memang Pak kalau kita membahas tentang TNI dan juga pegawai PNS yang ada di Kemhan butuh ilmu yang lebih banyak lagi Butuh mengupdate ilmu mereka yang memang beberapa jabatan, beberapa posisi juga harus punya kualitas yang baik gitu untuk ke depannya Sebelum kita bahas tentang body cloud Kita pengen tahu dulu nih Pak bagaimana sih sebenarnya pengalaman kerja dari Pak Tandio mungkin dari sebelum berada atau sebelum menjadi ke body cloud Silahkan Pak Tandio Terima kasih Mbak Dina Terima kasih Mbak Dina Saya Mayor Jendralda Intantio Alumni dari Akadu Militer tahun 1991 Saya Dinas pertama di Kostrat kurang lebih selama 17 tahun di Birgit 17 Di Batalion 330, 328, jenjang jabatannya dari Danton, Danki, Danyon, kemudian Danbrik Kemudian saya pernah menjadi Komandan Resimen, kemudian pernah menjadi Komandan Resimen Induk Infantri Kemudian pernah menjadi Komandan Kurem, kemudian pernah menjadi Paban di Pabies TNI, baru terakhir di sini Kemudian sekolah saya di Seskuat, Sesku TNI, kemudian Lemanas Jadi dari sisi penugasan, saya pernah di Timur-Timur dulu waktu ya, masih menjadi bagian dari Indonesia Kemudian pernah di Papua, pernah di Aceh, pernah di Kalimantan, juga pernah di Maluku Waduh jadi sudah jalan-jalan ke beberapa kota ya Pak ya Nah ini tentu mempunyai pengalaman yang berbeda-beda ya Pak ya Nah pasti yang mungkin saat ini dengan posisi atau jabatan dari Kabad Iklat Apa yang memang sudah menjadi PR gitu di awal Pak sebelumnya? Fungsi dari Kabad Iklat ini adalah sebagai badan pelaksanaan dari Kementerian Pertahanan Untuk meningkatkan sumber daya manusia pertahanan Pak ya Sumber daya manusia pertahanan itu kan ada sumber daya manusia pertahanan Komunan utama, Komunan dadangan, dan Komunan pendukung Pak ya Jadi bagaimana kita menyiapkan sumber daya manusia pertahanan ini Untuk bisa menghadapi pertahanan secara komprehensif Karena kan sistem pertahanan kita kan sisakan kamar rata Pak ya Dan Pak Diklat ini kan terdiri dari empat lembaga pendidikan Ada Pustiklat Jemenhan, ada Pustiklat Bahasa, ada Pustiklat Teknologi Fungsi Pertahanan, dan Pustiklat Pilihan Negara Pustiklat Manajemen Pertahanan lebih banyak pada bagaimana memberikan pembekalan pada komponen pertahanan ini Menyiapkan manajemen pertahanan secara garis besarnya Bagaimana merencanakan pertahanan mulai dari dasar menengah sampai tingkat tingginya Kemudian dari bahasa lebih banyak pada bekerjasama dengan negara-negara lain Termasuk kita juga saat ini bekerjasama dengan negara Australia, negara Korea Untuk saling bertukar ilmu dengan negara-negara tersebut Kemudian dari teknologi fungsi pertahanan Kita lebih banyak memberikan pemahaman kemampuan teknis Sebagai contoh, auditor di Kementerian Pertahanan berikan, kita siapkan di situ Termasuk bagaimana saat ini tantangan pertahanan, salah satunya cyber Kita juga mendidik bagaimana menghadapi cyber Saat ini kita juga melaksanakan pelatihan dan pendidikan hand cyber bagi personel keman dan TNI Cyber itu memang baru-baru ini dilaksanakan atau sudah lama Pak? Kurang lebih lima tahun ini bagaimana kita laksanakan Dan kita juga bekerjasama dengan banyak kementerian lembaga yang lainnya Pak dalam hari ini Khususnya dalam memberikan di Bila Negara Pak ya Dengan banyak kementerian lembaga karena sesuai dengan edaranya Menpan RB Kementerian Pertahanan sebagai leading sector dalam penanaman elemen negara menjadi ujung tumbaannya Saat ini kita sudah bekerjasama dengan banyak kementerian lembaga untuk memberikan pelatihan mereka Maka salah satunya kita saat ini sudah memberikan pelatihan kepada ASN yang diberikan CPNS Pak ya, karena belum diangkat ya Belum diangkat Masih CPNS gitu ya Banyak ya Pak prosesnya itu Yang diberikan oleh penghargaan oleh Presiden Yaitu atlet berprestasi yang pada saat Sikim 2018 kemarin memberikan sumbang sihnya terhadap mengharumkan nama bangsa dan negara ini Baik, jadi bisa dikatakan bekerjasama dengan Kemenpora ya Ya betul Betul sekali, nah ini merupakan kesempatan dan salah satu cara juga ya Pak agar mereka bukan hanya prestasi di olahraga saja gitu ya Tapi juga harus mengetahui prestasi untuk membela negara Saat ini kita juga bekerjasama dengan PNPT Pak Dengan CPNS-nya, Latsarnya Tentunya ini sebagai wahana juga untuk Memerangi nilai-nilai radikalisme yang mungkin Dalam 5 tahun belakang ini cukup marah Baik, sebenarnya Pak apa sih yang menjadi fokus atau tujuan inti Dengan adanya berbagai pendidikan Dan juga pelatihan yang memang harus terus diikuti oleh TNI dan juga pegawai PNS yang ada di Kemhan Pak Kalau untuk Kemhan TNI, saya kira fokusnya jelas Mbak ya Karena kan kita bagian dari komponen utama tadi Mbak ya Tadi misalnya kalau kita di TNI-nya Tadi ada handsiper, kemudian manajemennya, kemudian bahasanya Kemudian bagaimana merencanakan pertahanannya Karena untuk merencanakan suatu pertahanan itu kan tidak hanya 1-2 hari Mbak Tidak hanya 1-2 tahun Perencanaan pertahanan kan perlu bertahun-tahun Jangka panjang kan Mbak ya Karena kan pertahanan kita kan menganut sisahan kamar rata Mbak ya Yang menganut semua komponen yang dilibatkan Ada komponen utama, komponen pendukung dan komponen cadangan Dan ini semuanya harus kita rencanakan secara detail mungkin Dan saat ini kan pembangunan secara hasil multan Antara komponen utama, komponen cadangan Dengan komponen pendukung kan baru tahun ini Mbak Mungkin kalau boleh kita lihat pembangunan komponen cadangan Baru 2 tahun belakangan ini Kemudian Tapi progresnya cukup baik loh Pak Banyak maksudnya yang mau mengikuti Komchat itu ya Kemudian komponen pendukung, mungkin lebih banyak tugas di tempat saya Mbak Di Batiklat ya Penanaman bilia-bilia negara kan Kalau komponen cadangan kan saat ini dilatih oleh TNI Karena sesuai undang-undang nomor 23 tahun 2019 Itu memang yang melatih kan terus TNI Mbak ya Sementara kami lebih banyak memberikan penanaman nilai-bilia negara Karena kan bilia negara kan hak dan kewajiban setiap warga negara Dan memang itu juga punya kesempatan buat semuanya ya Pak ya Tapi kalau ngomong-ngomong tentang Mbak Diklat dari Kemhan ini Selain kesempatan dari TNI dan juga pihak terkait PNS Ataupun mungkin CPNS seperti atlet berprestasi Sebenarnya wadah untuk masyarakat umum itu boleh juga gak sih Pak? Atau memang harus mereka punya titel atau sebagainya gitu? Kalau di pusat pendidikan bilia negara Pak Semua warga negara memiliki kesempatan dan hak yang sama ya Pak ya Tapi kan harus melalui mekanisme yang SOP yang ada di tempat kita Karena kan melalui apakah dia misalnya Melalui lingkungan pendidikan, melalui lingkungan pekerjaan Atau melalui lingkungan masyarakat Lingkungan masyarakat itu contohnya melalui ORMAS Jadi kalau kita misalnya ada masyarakat yang pengen Upgrade nilai-nilai bilia negaranya Sesuai dengan oh saya misalnya mahasiswa ini Yang mendaftar Oh boleh ya Pak? Bisa Pak Bisa mendaftar melalui ke universitasnya Bahkan saat ini Pak Khususnya di LL Dikti 3 Pak ya Kami saat ini sudah kerjasama dengan Dirjen Dikti Di wilayah LL Dikti 3 ini LL Dikti 3 itu Kalau dulu itu kurang lebih di wilayah seluruh Jakarta Itu ada kurang lebih 100 perguruan tinggi Itu sudah kerjasama dengan kita Mulai tahun ini kita melaksanakan Pembakalan Bilian Negara Kepada maksir-maksir baru Jadi kita memiliki kewajiban Untuk kepada adik-adik kita, anak-anak kita ini Penanaman Bilian Negara kepada mereka Baik dan memang ini sebenarnya menjadi wadah ya Pak ya Yang penting untuk terus membela negara Sesuai dengan tujuan dari Kemhan itu sendiri Untuk menjaga keutuhan NKRI itu yang paling terpenting Nah lalu Pak Tandiyo Apakah memang di Body Club ini juga ada program-program khusus Yang sering dilakukan di tiap tahunnya Untuk juga mungkin tidak melulu hal pendidikan Atau pelatihan yang nantinya di kedepannya gitu Menjadi apa ya Ada tujuannya gitu Pak kedepannya Mungkin ada program-program yang belum dimiliki gitu Orang-orang di luar dari Kemhan itu Pak Pasti kita memiliki kerjasama dengan Lembaga kementerian baga lainnya Pak ya Saat ini kita sedang melaksanakan penjajakan Pak ya Dengan Kementerian Keuangan Salah satunya dengan Biasiswa LBDP Karena dengan Biasiswa LBDP ini Anggaran yang cukup besar Tentunya Adik-adik kita, anak-anak kita ini Memiliki potensi yang sangat tinggi Belum menerima Biasiswa Kita berikan pembegalan tentang penanaman bilian negara Jadi pada saat adik-adik kita, anak-anak kita nanti keluar negeri Bisa menjadi Duta bangsa Pada saat adik-adik kita, anak-anak kita sekolah nanti di sana Bukan hanya sekedar mencari ilmu Juga mengharumkan nama besar kita Nama bahasa kita Misalnya kalau ada Orang-orang yang menjelekkan nama bangsa kita di sana Dia bisa meng-counter Misalnya Oh pembangunan di Papua kurang bagus Dia bisa meng-counter Pembangunan di Aceh kurang bagus Dia bisa meng-counter Pembangunan di NTT dia kurang bagus Dia susah banget Bisa meng-counter Jadi gak bisa sembarangan gitu ya orang untuk bisa berkomentar di negara kita ini Karena kan saat ini kan pembangunan di seluruh dunia kan sangat merata Betul Lalu Pak berbicara tentang kualitas mutu di KELAT Yang memang terus dijaga Terus diberikan update juga di Badi KELAT Apa sejauh ini yang memang sudah dilakukan Pak Untuk bisa memberikan yang terbaik bagi Badi KELAT KEMHAN Kita tentunya salah satu tulang bunggungnya adalah Widyaswara Mbak ya Makanya kita melakukan pembekalan kepada Widyaswara Secara periodik Untuk pembekalan kepada mereka saat periodik Dengan kebijakan-kebijakan yang terbaru Oke Cotan seperti apa Pak? Melalui fokus kripsi Melalui Mengikuti seminar-seminar yang di luar Kemudian Memberikan penugasan Memberikan Sudi banding Sudi banding Itu kan salah satu untuk meningkatkan Baik memang Yang harus terpenting nih Kalau dalam pendidikan Dan juga pelatihan Adalah pengajarnya ya Pak Atau biasa disebut nih Sobat KEMHAN Widyaswara gitu ya Kalau di Badi KELAT ini mungkin Belum banyak yang tahu nih Nah ini kalau memang untuk menjaga Kualitas dari Diklat itu sendiri Yang sangat berpengaruh adalah Pengajar atau Widyaswara Nah tentu Pak Ini kan ada juga apresiasi nih Untuk para Widyaswara yang biasanya Agar mereka Mau menambah ilmu lagi Yang paling penting adalah Berkompeten gitu Untuk bidang masing-masing Dari empat Hal yang ada di Empat Diklat lah Yang dilaksanakan di Badi KELAT ini Apa langkah yang memang Dilakukan juga nih Pak Dari Badi KELAT Untuk bisa terus Memberikan kenyamanan Terus memberikan yang terbaik Agar Widyaswara ini juga Widyaiswara Maksud kami ini Tetap berkualitas gitu Untuk kedepannya Kita ada sistem agreditasi Setiap Secara periodik Khususnya Widyaswara Yang mendapat agreditasi Dari kelembagaan Dari LAN Jadi setiap Dua tahun Mereka Diakreditasi Dari LAN Kemudian yang kedua Diberikan kesempatan Untuk melaksanakan S2 maupun S3 Kebetulan kan Di Kementerian Pertahanan ini Juga ada Biasiswa Di Universitas Pertahanan Jadi kita berikan Kesempatan yang sama Mereka untuk Melaksanakan Kuliah S2 maupun S3 Di UNAN Tentunya Dengan Metode Biasiswa Dan ini lebih Kita berikan Kesempatan Kepada yang Di Manajemen Pertahanan Karena apa Di UNAN kan Sekupnya Lebih luas Jadi Yang berkaitan Dengan Manajemen Pertahanan Itu lebih banyak Berkaitan dengan Di Universitas Pertahanan Jadi Kalau yang Sifatnya Tenis Itu lebih banyak Ke Tekuhan Oke Kemudian Kalau berkaitan dengan Bahasa Dan Diplomasi Itu di Pusbahasa Kalau berkaitan dengan Nilai-nilai Nasionalisme Itu adanya di Pusat Pilihan negara Baik Jadi memang sudah ada Fokusnya masing-masing Jadi kalau Misalnya lagi ingin Menambah ilmu Di bahasa Ada pusbahasa Jadi memang Ini menarik ya Pak Maksudnya Pendidikan Dan juga Pelatihannya dilakukan Dan biasanya Pak Dalam Satu orang lah Misalnya Itu mereka butuh Waktu proses berapa lama Pada saat mereka Melakukan diklat itu Apa Berbeda-beda gitu Dari empat hal yang Kalau ini Rata-rata beda Kalau Di Pusat itu Rata-rata 3-5 bulan Kalau Bahasa Sama kurang lebih 3 bulan Kalau Tekbungan itu Hanya 2-3 bulan Kalau di Bila negara itu Paling yang sekitar Satu bulan Jadi memang Apa yang Mungkin Pelajaran-pelajaran Mungkin sedikit bocoran Juga lah Pak Kepada masyarakat Tidak semua orang nih Tahu tentang Apa saja sih sebenarnya Yang dipelajari Di dalam pendidikan Untuk fokus Bahasanya Misalnya atau Bila negaranya Yang paling penting Dalam jangka waktu Sebulan Biasanya Apa hal-hal yang Dilakukan disana Pak Contoh saja Misalnya Di Bila negara Kalau di Bila negara Kan lebih banyak Pada Penanaman nilai Penanaman nilai Jadi Kemudian Membentuk Timbek Kemudian Bagaimana Cara memimpin Kemudian Bagaimana Kita bisa Dipimpin Kemudian Bagaimana Menumbuhkan Keberanian Percaya diri Itu kan Ada Pelatihannya Jadi Kurang lebih Selama Satu bulan Di Bila negara Itu memang Lebih banyak Keketan lapangan Jadi Pembekalan Yang secara teori Prosentasenya Lebih sedikit Dibandingkan Dengan Bahasa Kalau bahasa Lebih banyak Di Kelas Lebih banyak Conversation Lebih banyak Praktik Bahasanya Sementara Kalau di Management Lebih banyak Pada Di Kelasnya Lebih banyak Apa Namanya Teori Yang Kemudian Dari Sisi Tekpungan Lebih banyak Praktik Dalam Arti Misalnya Mengaudit Sesuatu Kemudian Membuat Desain Grafis Tertentu Kemudian Misalnya Membuat Cyber Bubble Punya Teman Sendiri Itu Kalau Saya Boleh Juga Gak Sih Terakhir Terakhir Tek Fuang Nah Itu Tek Fuang Maksudnya Nah Itu Memang Ternyata Ada Fokusnya Masing-masing Dengan Durasi Yang Cukup Lama Seperti Tadi Yang Menarik Adalah Belen Negara Sebenarnya Kalau Anak Muda Jaman Sekarang Harus Banget Dengan Adanya Pelatihan Yang Dilakukan Untuk Belen Negara Seperti Tadi Yang Dilapangan Untuk Bisa Menjadi Pribadi Yang Apa Ya Dengan Menjadi Pemimpin Yang baik Seperti Apa Terus Juga Apa Langkah Langkah Yang 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 Dipersiapkan Apalagi Tadi Di awal Kita Membahas Kalau Seandainya Kita Keluar Negeri Terus Ada Seseorang Yang Indonesia Seperti Ini Berkomentar Dengan Hal Lain Kita Bisa Membela Negara Kita Seperti Itu Ya Dan Tidak Semua Masyarakat Itu Mampu Sebenarnya Karena Balik Lagi Semua Tentu Ada Dari Diri Kita Sendiri Ya Kalau Kita Punya Niat Pasti Pendidikan Dan Juga Kemampuan Kita Bisa Terus Di Asa Kembali Lagi Pak Kepadik Badik 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 Ini Tentu Ada Evaluasi Yang Dilakukan Setiap Tahun Dari Bapak Yang Memang Sudah Bekerja Dalam Posisi Kepadik Klat Ini Apa Yang Menjadi Evaluasi Sejauh Ini Yang Harus Mungkin Bekal Untuk Ketahun Depannya Ini Harus Ada Perubahan Harus Ada Yang Memang Di Upgrade Lagi Tiap Tahun Pasti Ada Evaluasi Tentunya Ada Tiga Hal Menurut Saya Yang Perlu Dalam Pelaksanaan Pendidikan Itu Yang Pertama Adalah Kurikulum Itu Sendiri Yang Kedua Adalah Widya Suara Atau Tendaga Pendidik Yang Kedua Adalah Sarana Pendidikan Itu Sendiri Yang Pertama Adalah Kurikulum Kurikulum Ini Harus Kita Bisa Menyesuaikan Karena Kurikulum Kita Tidak Harus Kalau Bahasa Bahasa Jawanya Itu Saklek Jadi Harus Flexible Ternyata Kurikulum Ini Harus Sedikit Dalam Konteks Ini Harus Sedikit Saat Ini Gak Bisa Ada Improved Seperti Ada Ada Gaya Yang Lain Bahasa Kita Baik Makanya Dari Itu Diputuhkan Widyaswara Jadi Widyaswara Yang Memiliki Inovasi Yang Tinggi Karena Kalau Widyaswaranya Tadi Hanya Berpatokan Dengan Kurikulum Yang Ada Kurikulum Bicaranya Gini Akhirnya Improvisasinya Tidak Ada Yang Ketiga Adalah Sarana Perasaran Sarana Perasaran Untuk Mengembangkan Keberanian Dan Mengembangkan Improvisasi Yang Tinggi Itu Kan Saat Ini IT Memang Semuanya Tidak Bisa Kembali Ke IT Contohnya Untuk Menumbuhkan Keberanian Pertaya Diri Salah Satu Menumbuhkan Keberanian Dan Ketinggian Kalau Untuk Membunuhkan Ketinggian Itu Tidak Mungkin Kita Pakai IT Tidak 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 Kita Naik Ketinggian Dulu Baru Ini Tidak 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 Makanya Sarana Perasarannya Sangat Sangat Diperlukan Menurut saya Evaluasi Ini Yang Harus Kita Upgrade Terus Karena Tiga hal Ini Mungkin Yang Harus Kita Upgrade Terus Karena Perjalanan Waktu Teknologi Teknologi Tinggi Dan Kualitas Manusianya Kualitas Kualitas Tidak Saya Kira Kali Tidak Jadi Ada Kurikulum Terus Widya Iswara Dan Juga Yang Terakhir Sarana Dan Prasarana Memang Ini Menjadi Catatan Tiap Tahun Agar Bisa Memberikan Diklat Yang Tidak Meluluh Seperti Itu Tadi Bahasanya Saklek Seperti Itu Namun Memang Sebenarnya Balik Lagi Karena Diklat Ini Bukan Seperti Kita Belajar Di Kampus Yang Terlihat Bosan Dengan Dosen Yang Misalnya Killer Atau Dosen Yang Harus Sesuai Dengan Aturan Tapi Memang Harus Ada Inovasi Yang Dibangun Balik Lagi Kepada Widya Iswaranya Ini Yang Harus Berperan Penting Itu Yang Menjadi Catatan Lalu Pak Apa Menjadi Rencana Jangka Pendek Dan Jangka Panjang Yang Dilakukan Mungkin Dengan Memberikan Program Lagi Yang Lebih Banyak Atau Ada Hal-hal Yang Mungkin Inovasi Dari Bapak Sendiri Selaku Dari Kabadik Seperti Apa Yang Pertama Jangka Pendek Saat Ini Saya Sedang Meningkatkan Para Widya Suara Saya Potong Dulu Pak Sejauh Ini Ada Berapa Orang Di Masih Pustiklat Ada 30 Widya Suara Jadi Untuk Lebih Banyak Berimprovisasi Mentara Pustiklat Bahasa Ini Dari 30 Terbagi Ada Bahasa Inggris Ada Bahasa Arab Ada Bahasa Korea Ada Bahasa Jerman Ada Bahasa Rusia Sangat Minim Ini Mungkin Improvisasi Harus Kita Cari Jangka Pendeknya Mencari Orang Orang Yang Bisa Mengisi Ini Jangka Panjang Sementara Sumber Daya Manusia Kita Ini Rata Rata Widya Suara Yang Bahasa Ini Sudah Tua Bentar Lagi Sudah Mau Pension Makanya Kita Regenerasi Yang Kita Butuhkan Itu Yang Khususus Bahasa Ini Yang Menurut Saya Yang Saat Ini Sangat Urgen Mungkin Para Sobat Kemhan Yang Berkeminan Untuk Masuk Kemhan Kemampuan Bahasa Rusia Bahasa Apa Bisa Melamar Mudah-mudahan Tahun Diterima Boleh Boleh Silahkan Sobat Kemhan Punya Kesempatan Karena Memang Generasi Muda Terus Yang paling Penting Punya Inovasi Yang Banyak Bisa Meng-create Bagaimana Kalian Mengajar Ini Sebenarnya Menjadi Hal Yang Saat Ini Rencana Dari Body Club Untuk Bisa Memberikan Yang Terbaik Untuk Para Siswa Siswinya Seperti Itu Selanjutnya Pak Mungkin Untuk Jangka Panjangnya Salah Tadi Jangka Panjangnya Tadi Kita Merkut Tadi Kalau Jangka Panjangnya Yang Paling Utama Kita Menginginkan Body Club Ini Bisa Memberikan Native Speakernya Ke Banyak Negara Lain Saat Ini Kita Sudah Mengirimkan Berapa Guru Bahasa Indonesia Ke Korea Ke Vietnam Ke Kampoja Mungkin Nanti Kalau Ada Saatnya Bisa Kita Kirim Ke Negara Negara Maju Australia Amerika Pak Ini Kan Memang Kita Masih Di Masa Pandemi Kemarin Pandemi Lagi Puncak Puncaknya Sempat Tinggi Dan Pasti Mungkin Diklat Pelatihan Dilakukan Daring Atau Tidak Kalau Kita Ada Pada Saat Pandemi Saat ini Ada Blended Sistem Ada Blended Sistem Ada Yang Klasikal Ada Yang Daring Jadi Tergantung Dari Materi Yang Kita Butuhkan Tapi Kalau Yang Sifatnya Lapangan Pasti Kita Klasikal Oke Nah Kalau Sekarang Di Masa-masa Pandemi Yang Lebih Baik Maksudnya Cukup Baik Saat ini Walaupun Masih Sama Kita Masih Di Masa-masa PPKM Nah Ini Apa Yang Dilakukan Mungkin Ada Hal-hal Yang Berbeda Atau Sama Saja Ada Perbedingan Yang Saat ini Masih Tetap Blending Sistem Karena Kita Ngikutin Dari Akreditasi Dari LAN Contohnya Latsar CPNS Kemudian Pendidikan Alih Golongan Itu Kita Masih Ngikutin Blending Sistem Tapi Kalau Yang Pendidikan Mandiri Banyak Kita Kita 100% Udah Tata Muka Yang Paling Penting Adalah Kalau Seorang Siswa-siswi Yang Melakukan Benar Ya Pak Siswa-siswi Boleh Ya Pak Karena Sudah Melakukan Pendidikan Dan Juga Pelatihan Ini Pastikan Yang Paling Penting Adalah Hasil Capaiannya Nah Ini Bagaimana Cara Untuk Bisa Mengetahui Pencapaian Hasil Dari Pembelajaran Peserta Ini Pak Kalau Awal Sebelum Masuk Ada Namanya Pre-test Nanti Setelah Itu Ada Namanya Post-test Khususus Untuk Bahasa Khusususnya Bahasa Inggris Pada Sedia Nanti Selesai Pendidikan Kita Teskan Di Tufal Jadi dari Hasilnya itu Berarti Lembaga yang Mandiri Yang Bener-bener Menilai Dan Hasilnya itu Bisa Bisa diketahui Bisa Semua Lembaga Bahwa Hasilnya itu Memang Bener-bener Murni Bukan Dari Kita Sendiri Jadi Memang Perlu Ada Survei-survei Juga Maksudnya Hasilnya itu Bukan Dari Seorang Pengajarnya Saja Kita Ada Namanya Evaluasi Pasca Pendidikan Jadi Begitu Mereka Kembali Ke Tempatnya Masing-masing Kita Laksanakan Evaluasi Kesatuan Kerjanya Masing-masing Kita Laksanakan Review Kepada Atasannya Kepada Rekan kerjanya Kepada Bawahnya Gimana sih Setelah Yang Bersangkutan Ini Selesai Mengikuti Pendidikan Di Badiklad Apakah Ada Peningkatan Ada Ini kan Bagian dari Evaluasi Kita Untuk Meningkatkan Sistem yang Kita Bangun Di Badiklad Baik Pak Tandiyo Terakhir Mungkin Apa yang Disampaikan Oleh Sobat Kemhan Selain Membutuhkan Pengajar Video Suara Kesempatan Lainnya Mungkin Pesan Selaku Kabadiklad Agar Mereka Juga Tetap Bisa Mempunyai Pendidikan Yang Layak Pendidikan Yang Lebih Baik Dan Pelatihan Khusus Yang Terus Dihadirkan Oleh Kemhan Silahkan Terima Kasih Mbak Dina Dan Sobat Kemhan Sekalian Merupakan Suatu Penghormatan Dan Penghargaan Terhadap Saya Berpesan Sebagai Kabadiklad Kemhan Karena Salah Satu Pusdiklad Tempat Saya Adalah Pusdiklad Negara Silahkan Sobat Kemhan Kalau Ada Yang Berkinginan Untuk Mengikuti Pendidikan Bila Negara Silahkan Sesuai Dengan Sektor Masing-Masing Di Kerjaan Lingkungan Masyarakat Apapun Di Pendidikan Silahkan Berdaftarkan Di tempat Kami Kami Siap Untuk Memberikan Nilai-nilai Bila Negara Yang Sesuai Dengan Peraturan Bila Negara Oke Salam Bila Negara Salam Bila Negara Terima kasih Bayjen TNI Tandiyo Budi RSO Selaku Kabadiklad Kemhan RI Yang sudah Menyempatkan Waktunya Di masa Kesibukannya Ya Pak Terima kasih Pak Tandiyo Yang paling penting adalah Hasil capaian Dari Badiklad Ini bisa berjalan Dengan baik Sukses selalu Pak Tandiyo Dan sehat selalu Baik Usai sudah Perjumpaan kita Kali ini Dengan tema Yang begitu Menarik Terkait Dengan pendidikan Dan juga Pelatihan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Dan kita Masih akan Terus Memberikan tema-tema Yang menarik Lagi Dengan Menghadirkan Sumber Yang juga Berkompeten Di bidangnya Akhir kata Saya Suara Madina Harus Undur diri Terima kasih Atas Kebersamaan Para Sobat Kemhan Semua Jangan lupa Like Subscribe Dan juga Share Video kita Agar bisa Menginspirasi Dan juga Memberikan Kalian Motivasi Untuk Baik Kedepannya Dan Sampai Jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh